guys jangan lupa tekan subscribe ya guys tekan loncengnya sekali guys subscribe itu gratis guys gratis guys tikus guys tikus alright guys so assalamualaikum dan selamat kembali ke channel mudaharia so hari ni aku nak ajak sikit cara macam mana nak guna smartphone hampa sebagai webcam untuk hampa recording lah jadi kepada siapa yang baru nak berjinak dalam dunia youtube ataupun dunia streaming khususnya jadi hampa nak beli webcam yang sedia ada macam logitech apa semua disebabkan jadi kenaikan harga sebab PKP semua jadi tak mampu beli aku sebenarnya aku tak pakai webcam pun jadi sekarang apa yang hampa tengok ni adalah direkodkan menggunakan smartphone aku guna kamera depan 1080p 30fps sebab aku guna samsung a51 so kita ataupun kita lah kita nak tengok macam mana cara macam mana nak gunakan smartphone ok so yang ni boleh guna pada android dan juga kepada ios apple so tak ada masalah aku nak tunjuk macam mana hampa boleh jadikan smartphone hampa guna kamera depan ataupun kamera belakang pun boleh tak ada masalah untuk jadi webcam supaya hampa boleh start streaming dengan lebih cepat lah tanpa perlu mengeluarkan duit mengeluarkan duit yang banyak lah ok so nak lalu hampa tulis saja dekat google so dia akan keluar kat sini yang dev47 apps ni android cam turns your mobile device into a webcam for your pc use it with chat programs like skype zoom teams or with live streaming programs like obs so yang ni contoh kalau waktu macam PKP ni macam hampa budak universiti mungkin hampa ada laptop tapi laptop punya kamera macam tahit ayam aku cakap macam tu lah selalunya 0.3 megapixel ke 0.5 ke ataupun 1 megapixel untuk webcam yang halus tu kan so hampa boleh guna yang ni untuk menggantikan aa yang kamera yang kecil tu dekat webcam eh dekat webcam lah dekat laptop jadi hampa klik saja kat dev47 apps ni so dia akan masuk ni ok so ni adalah software dia doit cam wireless webcam so jangan risau app dia bukan scam dan juga bukan malware bukan apa virus dia cuma software yang dibuat oleh company ni lah dekat oleh company ni lah dekat 47 apps ni untuk memudahkan ni lah jadi hampa nak buat skype boleh hampa mungkin hampa guna team viewer buat buat tu apa guna zoom kau kan selalunya sekarang budak universiti banyak guna zoom kan haa so boleh guna kot takde masalah jadi kat sini dia cakap doit cam turns your mobile macam aku baca tadi ok main feature dia kita boleh check guna doit cam webcam aa dekat komputer termasuk sound dan picture so kalau contoh hampa takde mic asing ataupun hampa takde earphone yang ada mic kan ataupun takde headphone macam aku ataupun ni kan aa takde ni hampa boleh guna mic yang dekat handset hampa untuk jadikan mic bercakap aa aa assuming hampa punya aa apa tu mikrofon tu mampu pick up lah sound power so macam sekarang ni aku jauh macam ni sebab kamera ke belakang sikit jadi sebab aku guna yang ni aku guna aa kodenser mic so aku tak perlukan mic daripada daripada ni lah daripada apa aa aa daripada handphone so aku tak pakai aku off kan nanti 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 yang nisah aku akan share juga software yang daripada untuk ni juga nak kena install untuk handphone ni juga ok ok so lagi tu kita boleh connect guna wifi ataupun usb kabel so usb kabel ni dia refer to type c jugalah termasuklah dengan lightning kabel dan sebagainya dan gd usb lah boleh guna wifi aa assuming wifi yang pelaju ataupun stabil lepas tu boleh menggunakan phone semasa doit cam tengah aa tengah aktif lah so kalau doit cam dekat background pun dia masih berjalan tapi hanya untuk android tak silap aku iphone dia dia punya macam multitasking tu bukan real multitasking lah dia akan save background dia akan bagi sleep kan so macam android kalau kita tekan home pun software yang kita guna tu masih ada kat background yang sedia digunakan dengan secepat mungkin lah jadi sebab tu kuasa dia advantage dia lebih pada android semasa ni tapi kalau nak pakai untuk apple pun tak ada masalah so lagi satu boleh guna sebagai ip camera via internet browser without having to install additional software so yang ni untuk android lah aa guna ip camera lepas tu kalau hampa guna yang version mahal sikit droid cam x pro features yakni pandai-pandai lah hampa cari yang apa nak cari yang correct version ke apa guna nak beli pun tak ada masalah so dia punya 720p video dia adalah hd mode so hampa bayangkan 1080p hampa tu tapi dikecilkan kepada 720p tapi dapat hd quality aa aku rasa lebih kurang macam tu lah ok so lagi tu dia lebih banyak kita boleh toggle kita nak toggle led kita nak toggle autofocus yang continuous kalau guna camera belakang nak bagi autofocus tu dekat hand jadi dia takkan macam kembang 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 kan boleh lepas tu boleh zoom in and out sekarang ni aku tak boleh nak zoom dia tak bagi aku cuma boleh nak bagi cerahkan screen balik ya aa kalau hampa nak bagi zoom pun boleh aa nak bagi zoom muka hampa ke apa kan contoh kamera duk tinggi dan hampa nak zoom kan dekat muka hampa pun boleh tak ada masalah lepas tu boleh flip kita boleh mirror muka boleh mirror lah so rasa boleh buat double kot macam doppelganger tu dan juga boleh rotate video untuk aa match dengan setup lah contoh kalau kalau lah ditakdirkan aa hampa terpaksa guna mode aa portrait untuk video aku tak tahu lah pasal apa mungkin ada setengah makhluk Allah yang suka macam tu hampa boleh rotate aa untuk jadi dia tanpa perlu hampa ubah handphone lah tanpa perlu flip handphone pakai software dia pun boleh ok lepas tu kita boleh adjust brightness contrast dengan video delay video delay ni aku rasa lebih kepada macam dia punya delay nak hantar maklumat dari handset ke dalam ni kalau pakai wifi kot tak silap aku boleh adjust brightness brightness screen contoh kalau kuasa yang hampa duduk tu agak gelap so hampa boleh adjust brightness guna sekiranya ada guna in-app kamera punya software punya settings lah aa lepas tu boleh edit contrast mungkin nak bagi nampak macam kontrol depan belakang ke macam ni kan aa so kita ada dua satu untuk digunakan oleh android ada android app on google play lepas tu kita boleh download juga di app store so ada dua ni lah ada dua pilihan so mengikut handphone yang hampa guna yang anda guna lah android ke apple ke boleh download antara salah satu ni lah ha ok tapi iaitu untuk yang handphone nanti aku akan bubur sebelah macam mana yang untuk handphone pula dan sekarang ni kita nak fokus yang dekat apps yang pc dulu sebab dia perlukan dua dia perlukan dua satu di handphone satu di pc untuk membolehkan dia communicate sekalilah jadi yang tu sangat penting lah jangan install satu je dan dekat handphone nampak dah install tak boleh juga alright so dia cakap the apps works with a pc client component yang akan install webcam yang driver semua lah so dia akan jadikan handphone hampa tu handphone ke handphone komputer bila hampa pakai app ni dia akan detect ataupun dia akan macam oh handphone dia eh dia ni bukan handphone dia ni webcam ha dia pick up macam tu haa haa nak faham lah tu dia akan connect lah computer tu kepada mobile device 64ax so kat pc client so kita ada dua jenis kita cuma ada windows dan light dan linux sahaja buat saya sekarang tak ada macos tak ada aku tak tahu mungkin dia punya developer tak buat lagi so untuk windows client sebab aku pakai windows lah obviously dan untuk linux apa yang guna linux lah so yang ni download sahaja download dalam mana macam aku aku download yang ni yang android app dan juga yang windows client so yang tu hampa install macam biasa wasmore ok so takde apa lah so sekarang kita pergi dekat ni bila hampa dah set install dia akan make macam ni try account client so nampak macam sekarang ni aku tak boleh setting bawah ni yang dia punya joycam x pro controls ni nampak yang ni untuk zoom, yang ni brightness yang ni untuk kontra yang ni untuk mirror, yang ni untuk rotate screen yang ni mungkin untuk takat gambar screenshot muka rampau lah aku lah nak takat gambar takut ni rampau kan tu dah setting extra lagi lah cuma kena beli yang x version lah yang mahal ni kan, bukan mahal yang full version lah tapi yang standard ni pun tak tak masalah macam produk tengok sekarang ni pun aku rasa ok lah kot kan aku rasa ok lah kalau tak ok bagitahlah dalam comment section lah so yang lebih-lebih ni yang apa-apa apa-apa kan yang tu semua kerja aku belakang nak nampak bang apa ni bang tu video-video yang akan datang alright so yang lain-lain dia ni ok contoh aku tutup dulu nak tutup lah ok aku tutup dulu ok aku tutup ok sekarang ni aku punya ni tak ada ok tak ada ni so yang droid cam yang aku install dekat handphone on kena buka dulu app dia buka app dia bagi dia standby dan kita klik yang droid cam nampak dia akan cakap untuk connect kan dia ada wifi kita ada usb dan kita ada wifi server aku ni aku tak pernah try so sekarang disebabkan aku pakai kabel aku pakai usb type c jadi aku akan connect guna ni lah so nampak kat sini dia akan keluar macam kotak kosong ni lepas tu droid cam port ni pastikan sama dengan dekat handphone nampak lah dia akan bagitahu dekat yang tu dekat handphone nampak punya app droid cam tu dia akan tulis droid cam port yang sama lah ikut nc-ample lah so kita akan tekan butang refresh tunggu dia detect tunggu dulu ok so dia ni aku punya tu samsung a51 so nampak dia akan pilih macam ni untuk video dengan audio ikut lah aku biar je ni aku tak kacau pun tapi semestinya ni kena ada lah yang ni kena tick lah jangan tak tick pulak kan yang ni ikut empat lah tak mahu bagi order audio tutup lah lepas tu kita tekan start ok nampak so cepat mudah je sebenarnya benda ni so nanti aku sambung yang dekat apps apa ni apps yang handphone pula aku tunjuk ke hampa macam mana nak install so jom kita beralih pula dekat yang app handphone so kat sini dah settle dah so jom so sekarang aku dekat yang handphone pula jadi hampa kena download benda yang sama juga kat sini so kat sini nampak akunya yang joint cam ni haa sekejap aku buka joint cam boleh tak lah haa boleh so yang ni joint cam nampak dia totally disconnected ni kan joint cam port sama dengan macam dekat komputer tadi so yang ni kita akan tengok kejap aku nak tunjuk macam mana nak download so buka daripada playstore sebab aku pakai android aku buka dari sini lah so haa kita search joint cam ok so dia akan naik yang first kali joint cam wireless webcam haa so orang pernah nampak ada bawah joint cam x tu kan yang wireless webcam tu harga ada 14 ringgit 99 sen haa so yang tu nanti aku tengok aku ada duit aku beli lah haa so yang ni nampak dia totally ni kan software lah so dia tunjuk contoh sikit lah kalau yang ni hampa guna apa menggunakan wifi haa tu dia ada pilihan di sini untuk guna kamera mana-mana lepas tu dia tunjuk macam mana dia punya tu ok so kita kena install don't install je dia ni tak berat pun sikit je haa so nak ni kita comeback aku dah sebab aku dah install haa kita buka dia so dari sini kita pilih ke joint cam ni sikit so apa nampak kat atas ni yang ada titik 3 so yang ni so yang ni bukan dah yang ni untuk tutup bagi dim screen je ok ni titik 3 ni pergi dekat settings so nampak dia kala banyak settings lah so ada keep device awake apa semua so yang ni jangan kacau keep device awake ni kalau dia tick kosong pastikan right sebab takut nanti contoh kalau hampa guna connection wifi contoh kalau handset hampa macam dia dim light dia tutup kan kadang-kadang dia akan sleep nanti automatic yang connection tu haa so yang ni ikut ke apa nak auto dim screen pun boleh macam aku aku tak bagilah aku pihak screen je lah aku nak baca senang so camera so dia tak ada pilihan dia ada back front back dan front aku tak pasti yang front lagi satu ni untuk apa so aku rasa camera aku depan satu je so aku pihak je lah aku ni so limit fps so fps dia akan ni lah untuk conserve battery haa lepas tu nampak camera microphone preferred so yang ni aku tak guna haa so aku tak tick lah tapi kalau hampa nak guna microphone punya speak microphone handphone tick so IP webcam yang ni aku tak pakai semua ni haa so yang tu je lah kalau untuk yang standard version ni dia tak banyak pilihan layering dah dalam list ni lah dia sangat basic tapi sangat mudah untuk digunakan alright so iaitu untuk yang apps dalam handphone untuk yang aku rasa untuk yang iOS pun iOS pun rasa sama sahaja dia punya cara setting saya haa kalau boleh tengok balik lah dekat aku punya ni kan dekat yang untuk Android ni aku rasa dia punya pelaksanaan untuk setting semua sama sahaja so jom kita back kepada yang ni balik yang ke PC balik alright guys so tu lah cara macam mana nak set up Oswalazil berpeluh aku ni tak keterangan sikit haa ok so macam tu lah cara macam mana hampa nak set up kamera set up smartphone hampa untuk dijadikan sebagai webcam menggunakan apps Android Cam alright so aku rasa yang tu saja explanation aku untuk hari ni pasal macam mana nak guna kamera handphone sebagai webcam wajib maran haha alright so macam biasa jangan lupa komen like dan subscribe ke channel aku kalau belum lagi dan pastikan apa tekan notification bell untuk dapat segala maklumat baru bila aku update video baru apa semua dan nanti kita akan jumpa lagi dalam video yang lain ok assalamualaikum bye